Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah, jadi tunggu apa lagi kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Lanjut ke video Oke, sama lagi bersama saya disini di game ROO ya Dan sekarang saya mau bahas seputar diamond shop lagi guys Nah di update yang kemarin itu ada berapa perubahan Ada berapa update lagi item-item yang muncul di diamond shop ya Sekarang by the way diamond tuh lebih short lagi guys ya Karena Gilep itu berkurang lagi, berpulang lagi, berpulang lagi Terus hadiahnya, jadi sekarang buat diamond kalian gak bisa boros-boros sih gitu Dan juga nanti semoga kan ada, bakal ada Odin lagi ya gitu Entah Odin kapan, kayaknya bulan depan atau akhir bulan ini muncul lagi disini ya Nah semoga nanti di Odin itu bakal banyak diamond gratisan lagi Dan juga sekarang gak ada event-event guys ya Saya butuh banget event-event yang dapetin diamond sekarang yaudah Disini kita coba menghemat lagi ya Kita coba filter apa-apa aja yang wajib kalian beli tiap minggunya Dan apa-apa aja yang kalian bisa skip sebenarnya gitu guys ya Buat di diamond shop ini Jadi yang pertama, saya mau bahas dulu item yang muncul ya Item baru yang muncul disini ada time space define nature ya Sama ini statu-statu yang kuning ya Nah yang bawah-bawah gitu Disini selection, enak banget selectionnya itu langsung Nah kalian bisa milih ya disini ya Ada yang spark, ada radiance, ada starlight ya Nah jadi buat statunya, kalau misalkan statunya itu udah level 4 guys ya Kayak gini, nah itu udah pake yang silver Jadi udah gak pake yang spark lagi gitu Buat kalian misalkan, bang itu buat apa yang silver bang? Nah silver disini ke level 4 ya Dan nanti seterusnya lagi bakal pake yang gold gitu guys Jadi disini kayaknya sih itu wajib juga dibeli nanti ya Jadi disini ada yang baru juga Buat statu-statu Nah ini mungkin yang beda kalian gak ambil sih Mungkin yang pet ini ya kali ya Saya sih kayaknya mungkin gak beli Lalu disini ada rear card coupon Nah ini buat gacha-gacha Dan juga disini ada mystic ferus gacha Nah ini yang ada smell down-smell down-nya Dan mungkin itu aja doang yang baru Kalau binding stone ini entah ini baru atau enggak guys ya Dan juga ada berapa yang limitnya dinaikin ya Contohnya itu disini Ada nah ini ya E-energi, B-energi itu limitnya dinaikin Terus super pet coupon Kalau gak salah kemana 5 itu sekarang jadi 10 ya Nah sekarang coba kita list guys ya Apa-apa aja yang wajib Yang pertama dan juga nanti berapa total diamond yang kita butuhin ya Disini diamond awal kita itu 18.500 ya Kita coba beli deh Yang pertama itu yang wajib banget kalian beli Itu time space sama nature divine ini Kayak wajib banget anjir Sekarang udah enak banget Kita bisa dapetin time space-nya lebih gampang Nah disini Itu wajib banget Lalu yang kedua ya disini itu Status satu ini menurut saya sih wajib guys ya Menurut saya sih wajib Jadi ada tiga satu Nah mungkin yang pet itu gak saya upgrade ya Jadi kalau kalian tahu disini Ada yang pet juga mungkin gak saya beli dulu Nah ini Yang pake dual blade ini ya Jadi kalian bisa skip aja Misalkan kalian petnya gak butuh-butuh banget Atau gimana gitu ya Pet cuma buff doang Itu saya sih gak upgrade dulu ya Disini Jadi udah bisa hemat 900 ya Lumayan coy 900 diamond anjir Mahal banget Lalu disini ada rare card coupon Nah rare card coupon ini Semua yang bersifatnya gacha Sebenernya saya gak rekomendasiin buat beli ya Tapi misalkan kalian Termasuk hoki Contohnya kayak akun saya yang Zephyr ya Itu buat gacha-gacha card kayak gini tuh hoki terus guys ya Kalau misalkan pede sama kehokian kalian Kalian bisa beli Dan juga disini buat rare card coupon kan Kalian lumayan ya Bisa tuker juga di Nah ini redeemnya gitu Jadi semakin kalian sering gacha Juga poinnya banyak Jadi kalian bisa redeem gitu ya Disini juga lumayan banget Coba kita skip dulu deh Kita coba skip dulu Jadi yang penting tuh ini Yang kita beli ya Oh iya Dan gacha tiket Gacha tiket tuh sih wajib menurut saya ya Itu wajib banget Dan ini Lalu kalian bisa langsung ke Float Sigil Kristal Ini wajib banget 400 ya Itu wajib Udah no debat Lalu disini ada Malangdo Snowflake Sama Malangdo Sid Nah menurut saya sih 2 Ini aja gak sih Nah lalu disini buat Perstatuan duniawi guys ya Nah buat persatuan duniawi Menurut saya sih Kalian udah gak perlu beli lagi ya Buat dual lens sama Nah ini Sama si Bradis Kalau Misalkan udah tamat guys Menurut saya sih gitu Nah contohnya ini kan Ini udah tamat Dual lensnya udah tamat Lalu nah si Bradis Dia juga udah tamat guys Tinggal di upgrade doang sebenernya Jadi kalian bisa beli Delight Hammernya doang Gitu itu Buat ngepress Ini aja ya Ngepress Harga biar diamond kalian irit Nah Delight Hammer ini Menurut saya sih penting Kecuali kalian punya Delight Hammer banyak ya Contohnya kayak Car saya yang zephyr Itu udah hammernya banyak Udah saya gak pernah beli lagi sih Tapi disini kalian bisa beli Delight Hammernya gitu Ini menurut saya sih Gak usah beli Meskipun ya kalian bisa beli Terus kalian dismantle Cuman Sekarang kan EC Bintang 4 kan gampang ya Menurut saya sih Nanti deh Belakangan deh ya Kita coba filter-filter lagi gitu Apa aja yang wajib Kalian beli Terus ini Buat mystic virus gacha Ini Kita bisa beli sepertinya Ini kita bisa beli Soalnya ya Ada chance Buat dapetin Smelldown juga Sama Smelldown Cockwheel Fragment ya Ini boleh deh Kita beli deh ya Sebenernya gak saya Rekomendasiin yang sifatnya Gacha-gacha guys ya Cuman Yaudah gak apa-apa Soalnya misalkan kalian Gak punya Smelldown Atau Smelldownnya masih seret Atau misalkan Virusnya masih jelek Yaudah kalian beli aja ya Nah disini Kebetulan juga Dia kan mau ganti Job ya Ini saya pake Aku nyanyanku guys ya Kebetulan disini Buat shopnya Masih belum dibeli-beliin Jadi sekalian aja Dan disini Dia sebenernya Udah banyak Stoknya ya Ini kan dia mau jadi Doram nih Jadi udah Stok banyak sebenernya Cuman Kayaknya sih masih kurang Takutnya dia Ampas buat gachanya Jadi yaudah Kita coba beliin Tadi itu ya Lalu kita coba Cek lagi disini Yang penting Nah ini ya Kioti Card Fragment Ini penting banget guys ya Kalian bisa beli juga Seribu diamond Nah lalu Kita cek lagi Disini Kayaknya sih Udah ya Itu aja kah Yang penting kah Nah kita masuk ke atas ya Disini type C Sama type B modul Ini juga penting banget ya Penting banget Ini wajib kalian beli deh Ini dua nih ya Lalu disini Kalian bisa cek Nah ini nih Nah lalu disini ada Item-item Buat Nexus guys ya Disini ada yang buat reset Terus disini ada yang Buat unlock Nah ini kayaknya Udah gak kepake lagi Karena udah full ya Lalu disini ada yang Buat rotate Lalu disini juga ada Yang screw Screw ini dia Buat reset talent Nah ada dua Sebenernya yang penting guys ya Disini yang pertama itu Kalian bisa beli si Mimir screw Kalau Kalau kalian demen Ganti job ya Kalau kalian demen Guntang ganti job Kalian wajib beli ini sih Tiap minggu ya Gitu daripada nyesel Atau Kalian yang Seampas itu Nexus kalian Belum jadi guys Kalau Nexus kalian Seampas itu Belum jadi ya Misalkan kalian Mekanik gak punya overheat ya Sampai sekarang Udah game Udah mau dua bulan Job barunya rilis Tapi kalian masih Belum punya overheat Ya udah kalian Wajib beli tiap minggu guys ya Tapi misalkan Udah lengkap Dan kalian gak demen Gantang ganti job Kayaknya sih Jangan beli Ini mahal banget anjir Beneran guys ya Ini mahal banget cuy 4 ribu ya Jadi itu Nah ini kalian butuh Pertimbangan lebih lanjut ya Tapi Buat yang hammer Menurut saya sih Ini wajib guys ya Menurut saya itu Wajib banget kalian beli Contohnya kalian mau Cari stat yang bagus guys ya Ini udah Kalian udah punya 5 Tapi statnya disini Masih jelek ya Yaudah kalian wajib reset guys Wajib banget reset ya Dan disini siapa tau Kalian hoki Dapet stat yang bawah ini Stat yang bawah itu Yang penting banget guys ya Apalagi yang Beratnya 4 atau beratnya 5 Itu kan bisa di stack Jadi buat kalian Bisa beli nih Si hammer ini guys ya Tiap minggu gak apa-apa Kalian beli Jadi itu Nah disini kita udah Mulai filter guys ya Apa yang kita Bisa beli atau apa Yang kita gak beli Nah kita coba cek lagi Disini ya Ke bawah Disini Kita review lagi Apa yang kita beli Disini Seagull crystal ini penting Lalu malang dosit Sama snowflake ini penting Terus ini Delight hammer ini penting Tergantung kalian Buat delight hammer Sekali lagi Itu kalian udah Sejauh mana progress statunya Lalu disini ada Mystic virus gacha Ini juga penting ya Tapi ini tergantung kalian juga ya Misalkan kalian gak Demang-demang takat hijab Dan misalkan virus kalian Ternyata udah jadi ya Gak perlu ubah-ubah lagi Yaudah kalian gak usah beli Lalu disini Kalian bisa cek Buat statu Nah ini buat F2 piece Kan masih belum ada yang max ya Gitu Nah jadi kalian bisa beli aja Tiga ini aja Lalu buat Nah ini Define atur Terus Space time ini penting banget Terus sama Chaotic card fragment Yang juga penting Sama gacha tiket Ini penting banget ya Lalu disini sama Type B Type C Modul Itu penting banget guys ya Disini tambah satu lagi tadi Nah ini ya Mimix Hammer Ini juga penting ya Soalnya ya itu Misalkan kalian Belum dapat stat yang kalian mau Yaudah kalian reset terus aja Gak apa-apa ya ini ya Menurut saya sih gitu Dan Sisanya disini Yang opsional kalian bisa beli Yang pertama Yaitu Super Pet Poupon Misalkan kalian masih ngejar Pet Lalu Tiernya misalkan Nanggung gitu ya Yaudah kalian gacha aja Kalian beli Lalu disini buat Bless-bless Buat refine guys ya Nah ini ya tergantung juga guys ya Misalkan Senjata kalian udah Mentok 20 Terus misalkan ACC kalian udah Plus 18 Dan gak mau dilanjutin lagi Atau Plus 15 Dan kalian gak mau lanjutin lagi Yaudah Buat bless weapon Yaudah skip Lalu disini ada Bless accessories Bless accessories ini Sebenernya ya Tergantung kalian juga Misalkan kalian mau Refine ke Rata 15 Yaudah ini wajib beli Ini tiap minggu guys ya Tapi misalkan kalian Udah cukup Serata 10 Atau rata 12 Gitu kayaknya Yaudah kalian gak usah Beli aja Atau kalian bisa Tunggu aja Dari event gratisan Event gratisan kan banyak ya Misalkan kemarin Dari Christmas tuh Dapat banyak banget Numpuk guys ya Kayak bless-bless kayak gini Jadi kalian bisa Ngarepin dari Event-event aja gitu Kalian gak usah beli Kecuali kalian Demen revine sih Kalian bisa beli Bebas ya Terus kalian Soalnya Sekarang ada berapa event itu Setiap ada event Pasti si bless-bless ini Numpuk guys Kita coba cek ya Dia punya banyak bless Harusnya sih Nah ini Dia punya 30 bless ya Dan ini kayaknya Sebagian udah saya pake Sebenernya ya Jadi kalian bisa Kumpulin bless-bless itu Dari event nih Buat bless weapon Ada 40 Terus disini ada Bless armor ada 46 Nah disini Buat accessorinya habis Jadi Tergantung kalian deh ya Buat bless-bless itu Kalian mau beli atau enggak Saya sih udah gak beli lagi Soalnya dari event Dapetnya banyak E-Energy sama B-Energy ini Ya seperti yang saya bilang tadi ya Buat revend-revend Tergantung kalian ya Target buat kostum-kostumnya itu Sampai mana Buat revend-nya gitu Soalnya saya sih 15 guys ya Soalnya 15 itu banyak Yang efeknya kebuka Ini 15 Jadi kalian bisa Beli disitu Lalu kita coba Geser lagi Disini Nah ini tergantung Kebutuhan semua sih Sebenernya guys ya Kayak mora coin Terus disini ada Biny stone Advents cookies Kayaknya udah gak perlu Kalian beli lagi Lalu disini ada Day night ya Saya yakin kalian udah tamat Semua Udah level 20 Jadi kalian bisa skip Disini buat rare card coupon guys Rare card coupon ini Sebenernya kalian bisa beli guys ya Ya saya beli aja deh Buat rare card coupon disini Dan binding stone Nah menurut saya sih Binding stone ini juga penting ya Buat reset Dan kalian bisa Unlock Atau sorry Kalian bisa lock Enchant-nya gitu Ini penting banget Penting banget sih Binding stone nih Kalian juga bisa beli Oke kita beli juga ya Binding stone ya Dah Sisanya yaudah Sisanya kayaknya udah itu aja ya Mungkin Kalau kalian punya diamond lebih Nah ini dual lane sama British ini Boleh banget kalian beli Dan kalian bisa juga beli Si malang do Drop light ini Gitu guys ya Buat kalian Yang punya kelebihan diamond Tapi ini saya ralat deh guys ya Menurut saya sih Drop rate ini wajib deh ya Kita beli aja Kenapa saya bilang wajib Karena ya ini Progress pasti ya Daripada yang gacha-gacha tadi Kayaknya mungkin progress pasti gak sih ya Saya ralat tadi Mungkin yang saya buang itu si Misty first gacha ya Nah ini mungkin gak jadi kita beli deh Gitu Kita coba beli yang pasti-pasti aja Si malang do Drop light ini Lalu disini buat dual lane sama Bradis ini Kayaknya udah gak Gak perlu kalian beli lagi ya gitu Apalagi udah max Tapi kalau kalian misalkan belum max Ya udah kalian bisa beli aja disini ya 500-500 Harganya 1000 ya Buat dua ini Soalnya ya kalian beli Cuma buat di dismantle guys ya Menurut saya sih Kalian bisa Dapetin Kayak dual lane stand ini Dapet dari poin-poin gratis aja Dari sini ya Contohnya ya Dari shop PvP shop dan lain-lain Jadi itu aja ya Menurut saya Yang wajib kita beli Namun kalian Kalian bisa komen di web versi kalian gitu Apa-apa aja yang wajib kalian bisa beli Nah disini Kita coba hitung guys ya Berapa totalnya Tadi itu saya punya diamond 18.500 Nah disini sisa 2.500 Berarti Saya ngabisin 16.000 guys ya 16.000 diamond Tapi disini ada berapa alat ya Contohnya Tadi ada yang sifatnya gacha ya Kayak misty first gacha Terus binding stone Ini kan sifatnya gacha Itu kalian bisa Pikir 2 kali lagi Buat kalian mau beli Dan red card coupon Ini kan sifatnya gacha Jadi kalian bisa pikir 2 kali lagi gitu Nah kalau gacha tiket Ini wajib Meskipun Apa namanya Sifatnya gacha ya Karena gacha tiket itu kan ada pitinya Dan yaudah Kayaknya sih itu aja ya Nah buat kalian Apa aja yang misalkan Kalian beli Dan saya yang gak beli Kalian bisa komen di bawah ya Nanti kita coba diskusi lagi Jadi tuh Buat konten kali ini Kalian bisa komen di bawah Menurut kalian ya Dan kalian juga bisa koreksi Saya misalkan saya salah gitu Nanti kita coba diskusi aja Di description Jadi itu aja Makasih buat yang udah nonton ya Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 bye